Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahu ala alihi wa ashabihi ajmain Surah-surah iku seiman dan syakidah Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan faidah yang sangat Yang sangat penting dari kitab A'malutut ta'akadu fir Ramadan Amalan-amalan yang ditekankan dalam bulan Ramadan Yang ditulis oleh Asyikh Dr. Abdussalam bin Muhammad Az-Zuwair Di halaman yang kelima sampai yang keenam Beliau mengatakan sesungguhnya para ulama telah menerangkan Yang dimaksud dengan orang yang fakir itu adalah Orang yang memiliki salah satu dari lima sifat Maka siapa saja yang memiliki salah satu dari lima sifat tersebut Dia berhak untuk mendapatkan santunan dari zakat mal atau zakat harta Sifat yang pertama orang yang kekurangan di dalam Makanan dan minuman Dia berhak mendapatkan santunan biaya makan dan minum Cukup untuk setahun Sifat yang kedua orang yang kekurangan dalam pakaian Dia berhak diberikan kain Diberikan pakaian yang pantas Yang cukup untuk setahun Sifat yang ketiga Orang yang kekurangan dalam tempat tinggal Maka dia diberikan sewa rumah gratis selama satu tahun Kemudian sifat yang keempat Yaitu orang yang kekurangan Sehingga tidak mampu menikah Tidak mampu membayar mahar Maha sesuai dengan tempatnya Sesuai dengan kaumnya Maka dia pun berhak mendapatkan santunan biaya Untuk membayar mahar Sehingga dia bisa menikah Dan yang terakhir Yang kelima Seseorang dikatakan fakir Yaitu orang yang Dalam kondisi kekurangan Sehingga dia berada dalam Keadaan darurat Dalam keadaan kritis Dan kondisi darurat ini Berbeda-beda Di setiap zaman Barangkali di zaman sekarang Penyakit itu bisa menyebabkan darurat Berbeda dengan zaman dahulu Misalnya penyakit yang bisa merusak Anggota tubuhnya Yang bisa membahayakan Nyawanya Maka orang yang seperti ini juga Dianggap Naksun vidururiyati hayati Orang yang Keadaan hidupnya dalam kondisi Kritis Dalam kondisi darurat Sehingga dia berhak Mendapatkan santunan Dari Zakat Harta Demikian apa yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!